Jelang kompetisi Proliga 2023 ada penambahan jumlah peserta di tim putra. Yang sebelumnya ada penggunduran waktu pendaftaran tujuh tim putra di Proliga 2023 yang semula tanggal 7 Desember menjadi tanggal 14 Desember. Satu tim putra peserta baru Proliga 2023, yakni Jakarta STIN BIN. Kedatangan Jakarta STIN BIN ini menambah persaingan di Proliga 2023 sektor putra. Jakarta STIN BIN menyusul, sehingga dengan adanya penambahan, di sektor putra menjadi delapan tim, sedangkan di bagian putri menjadi enam tim. Kedelapan tim putra itu, Jakarta Lavani, Surabaya BIN Samator, Jakarta BNI 46, Jakarta Pertamina Pertamax, Palembang Bangsung Selbabel, Kudus Sukun Badak, Jakarta Bayangkara, dan tim baru Jakarta STIN BIN. Sementara di bagian putri, Bandung Bang BJB Tanda Mata, Gresik Petrokimia Pupuk, Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta Elektrik PLN, dan Jakarta BIN. Kompetisi Proliga 2023 akan digelar di beberapa kota, yakni Bandung, Purwokerto, Palembang, Gresik, Malang, Yogyakarta untuk babak reguler putaran 1 dan 2.